Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia membatalkan putusan Bawaslu Kota Sungai Penuh terkait pencoretan dua caleg yang diduga masih berstatus aparatur desa. Dua caleg yang batal didiskualifikasi yaitu Aryadi dari Partai Demokrat dari Dapil II dan Mahdi Taib dari Partai Berkarya. Kedua caleg sebelumnya direkomendasikan Bawaslu diduga melakukan pelanggaran administrasi karena masih berstatus aktif sebagai anggota BPD. Kedua caleg itu diminta untuk segera melampirkan surat berhenti dari ketua dan anggota BPD di desanya paling lambat tiga hari. Aryadi mengatakan sejak dikeluarkannya keputusan Bawaslu RI terkait koreksi keputusan Bawaslu Sungai Penuh. Ia diberi waktu selama tiga hari untuk memberikan hasil keputusan tersebut kepada Bawaslu Sungai Penuh dan KPU Sungai Penuh. Kami langsung koreksi diberi waktu selama tiga hari, koreksi di Bawaslu Sungai Penuh RI. Alhamdulillah diberi ke tempo selama 14 hari. Tanggal 10 kemarin itu sudah ada hasilnya bahwa kami tidak didiskualifikasi sebagaimana putusan Bawaslu Sungai Penuh. Dengan catatan, hasil tersebut disampaikan ke Bawaslu Kota Sungai Penuh dan KPU. Sudah kita sampaikan hasil. Pertama, menerima semua koreksi dari pelapor. Yang kedua, memenuhi kekurangan SK yang otentik dari wali Kota Sungai Penuh. Semuanya sudah kita lekapi. Sementara Ketua KPU Kota Sungai Penuh, Irwan, mengatakan telah menerima keputusan Bawaslu RI terkait dua caleg DPRD yang melakukan koreksi atas keputusan Bawaslu Sungai Penuh. Sejauh ini, KPU Kota Sungai Penuh juga belum mencoret kedua caleg tersebut dari DCT. Sebab pencoretan hanya dapat dilakukan jika kedua caleg tersebut tidak mengajukan banding ke Bawaslu RI. Kita terima atas nama Aryadi S.A.I. dari Partai Demokrat, DAPIL 2. Yang kedua, dari Bapak Isnyuh Haji Madi Tayyip, MM dari Partai Berkarya untuk daerah pemilihan DAPIL 1. Sampai dari awal, secara KPU tidak pernah mencabut status mereka sebagai DCT tidak pernah mencabut. Karena ada perintah dari Bawaslu, jikalau kemarin ini tidak dilakukan koreksi, mungkin tiga hari setelah keputusan, keputusan satu, keputusan dua, kami langsung mencabut. Itu akan agak koreksi, saya mau ke proses, kemudian Alhamdulillah sudah keluar, saya sudah diterima. Kalau Pak Aryadi kemarin, Pak Adi Tayyip hari ini menerima dari Bawaslu, langsung menyalahkan salinan keputusannya dan juga apa yang dipintahkan dalam amat perusahaan dari Bawaslu.